Kalau seorang perempuan ketika dia mendapatkan harta dari hasil kerjanya sendiri Memang 100% uangnya adalah milik dirinya sendiri Ada pun kalau dia ingin memberikan kepada suami dan memberikan kepada anak-anaknya Maka itu disebut sebagai sedekah Jadi Melody telah bersedekah Dan kalau suami yang memberikan kepada istri memang itu adalah sebuah kewajibannya Jadi Koki mau cerita sedikit Di zamannya Rasul ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'udra Diyaduq Anhu Beliau tidak berharta banyak Tapi istrinya Zainab R.A itu memiliki harta Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengingatkan agar para perempuan-perempuan ini bersedekah Kemudian Zainab ini bertanya kepada Rasul Rasul saya ini mau sedekah boleh gak kalau saya berikan kepada suami dan anak-anak saya memang kurang Maka kata Rasulullah SAW Maka tentu saja boleh dan kau mendapatkan dua pahala Yaitu pahala sedekah dan pahala silatuh rahim Jadi apa yang kita berikan itu memang yang terbaik adalah yang terdekat kan Yang membutuhkan Dan kemudian pahala silatuh rahim dengan kita membantu istilahnya Maka insya Allah tercipta keluarga yang harmonis disitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!